Selamat malam, selamat datang di komunitas Salihara. Selamat malam, selamat datang di sana. Ceramah tentang arkeologi, bagaimana arkeolog berpikir dan bekerja itu disampaikan oleh Profesor Mundar Jito. Dan pada malam ini kita akan mendengarkan ceramah tentang seni dan politik dalam sejarah yang akan disampaikan oleh Gunawan Muhammad. Dan kami pilih tema ini, tema ini juga selain kami lihat penting dan juga Mas Gun, bisa kami panggil Gunawan Muhammad adalah salah seorang penandatangan manifest kebudayaan yang akan menjadi pintu masuk dari ceramah seni dan politik. Dan kita juga akan mendengarkan nanti tidak hanya soal manifest kebudayaan, juga ada ide-ide dalam filsafat, politik, dan lain sebagainya. Baik, tanpa ingin memperpanjang waktu, saya persisakan kepada Mas Gun untuk memulai ceramah pada malam ini. Silakan Mas. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kehadiran Anda semua. Acara pertama adalah seperti kata guntur, arkeologi mengenai situs perbakala. Malam ini pun juga semacam arkeologi dari situs perbakala. Arkeologi dari ingatan yang sudah mulai. Malam ini memang 50 tahun persis manifest kebudayaan dilarang oleh Residen Soekarno di bawah demokrasi terpimpin waktu itu. Dan kemudian setelah itu mulai banyak orang berbicara tapi juga tidak banyak yang mendalam. Saya sudah menulis mengenai masalah ini di dalam, dimuat dalam buku Marx, Seni dan Pembebasan, yang belum beli supaya beli saja. Dan karena itu saya tidak akan mengulangi hal itu di sini. Saya ingin lebih jauh mengangkat persoalan ini menjadi persoalan seni dan politik pada umumnya dalam sejarah, karena memang ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang selalu muncul di dalam isu ini. Pertanyaan yang pertama adalah haruskah seni otonom dari pertalian dengan yang diluar dari dirinya, misalnya dengan politik, dengan masyarakat, dengan bisnis, dan lain-lain. Kemudian, bisakah dia otonom? Dan apakah itu sesuatu yang miscaya, yang tidak bisa dielakkan untuk menjadi otonom? Ataukah itu hanya sesuatu yang kontingen, tergantung pada suasana dan kesempatan? Kemudian pertanyaan yang berikutnya adalah sejauh mana seni berdiri sendiri, dan sejauh mana ia jadi bagian dari perubahan dan emansipasi, perubahan dan pembebasan manusia. Jika itu proses pembebasan itu disebut politik atau berarti politik, apa sebetulnya makna politik di sebuah masa ketika gerakan politik untuk perubahan sosial, dengan melahirkan apa yang dulu disebut manusia baru, sudah tidak berkembang lagi sekarang. Saudara-saudara melihat bahwa politik yang dipertibatkan di televisi itu tidak jauh bedanya dengan iklan obat masuk angin. Tapi persoalan seperti ini sebetulnya, bukan persoalan yang baru, bukan persoalan abad 20. Ada suatu pola yang berulang, tapi tidak semuanya berulang. Beberapa pola itu bisa dilihat sebagai hal yang belum terpecahkan sampai sekarang. Terutama saya mengambil ke belakang sekali, ke zaman Yunani lama, karena saya tidak tahu zaman Indonesia lama, belum ada bacaannya. Maka saya pakai khasana dari Yunani lama yang kebetulan memang memberikan khasana yang sangat kaya mengenai persoalan-persoalan di bidang politik dan kesenian dan pemikiran. Memang menakjubkan bahwa 300 tahun sebelum Masehi, sebelum saudara-saudara lahir, orang membahas masalah ini dengan cukup serius. yang atur sama di banyak disebut adalah buku Politia yang di dalam terjemahan umumnya disebut Republik, bahasa Inggrisnya Republik. Buku ini merupakan dialog Socrates yang direngam oleh Plato mengenai semacam teori politik dan cita-cita politik. Menarik bahwa kalau tidak salah semua karya Yunani kuno itu diterjemahkan di Bagdad abad 9 oleh Kesultanan Al-Mansur ya. Saudara-saudara mungkin perlu sudah tahu juga bahwa filsafat Yunani dikenal di Barat melalui Islam, melalui balai penerjemahan di Bagdad abad 9. Karena waktu itu, waktu Kristen menduduki Eropa, orang-orang sel-sel perkumpulan filsafat Yunani tersebar, lalu bergerak ke arah timur dan ditemukan oleh Kesultanan Bagdad. Dan Bagdad waktu itu sultanannya sangat senang akan ilmu. Dan di sana dibangun suatu pusat penerjemahan yang menyalin seluruh karya Plato, kecuali Politia. Juga karya-karya dari India. Nah, di dalam Politia itu ada satu kalimat yang menarik yang saya kutip di sini. Ada pertengkaran sejak jalan kuno antara filsafat dan puisi. Jadi bukan politik dan puisi, tapi filsafat dan puisi. Nah, sebetulnya kalau para ahli sejarah Yunani kuno tidak pernah menemukan data mengenai pertengkaran ini. Dan juga yang bisa kita baca dari Politia, tentu saja saya baca bahasa Inggris, itu puisi tidak bertengkar karena puisi diam saja. Puisi dimaki-maki saja oleh Socrates dan diam saja karena memang tidak ada wakilnya. Di sana yang berdialuh adalah teman-teman Socrates, bukan temannya, tapi semacam murid tempat-tempat diskusi. Diskusi di tem atau di sini. Tapi tidak ada rupanya penyair yang hadir. Salah satu yang tema, tesis yang berulang dinyatakan oleh Socrates yang direkam oleh Plato, kita sudah tidak tahu lagi ini Socrates atau Plato. Tidak penting sebenarnya, tapi biasanya orang menyebut ini adalah Plato. Antara yang mengatakan bahwa kita harus menyimpulkan semua individu penyair bermula dari Homeros, sudah-sudah tahu bahwa Homeros adalah yang menciptakan atau menulis, atau bukan menulis, waktu itu belum menulis. Dia orang buta dan mengisahkan perang Troia dan menurut Socrates sendiri sangat indah dan sangat menggugah. Tapi bagi Socrates, mereka itu hanya peniru. Mereka menyalin gambaran tentang kebajikan, kepahlawanan, tapi kebenarannya tidak pernah mereka capai. Ini memang punya dasar dari metafisika Plato. Di dalam metafisika Plato, dunia ini adalah pangejawantahan, embodiment dari idea, Eidos. Jadi, Eidos itu turun, istilahnya turun, menjadi wujud antara. Kata wujud ini memang bisa terjemahkan dari form, tapi kata form, bahasa Inggris itu terjemahkan dari Eidos. Tadi saya tidak mau menggunakan kata form, bentuk, karena menyesatkan. Jadi, kalau maksudnya begini, bagi Plato, hal-hal yang partikular seperti burung, daun, angin, dan debu, nanti ada dalam saja Arendra, itu hanya turunan, tiruan dari Eidos, yang tidak kelihatan, yang abstrak. Mengapa ada demikian? Sebab kalau kita melihat burung, kan burung macam-macam. Satu burung perenja saja sudah macam-macam. Tapi mengapa kita bisa mengatakan itu sama? Satu, mengapa bisa diabstraksikan? Mengapa ada yang universal di dalam pelbagai burung itu? Tidak hanya partikular. Itu kata Plato, dan khususnya dan umumnya filsafat idealis, ialah karena ada Eidos yang kemudian mangkik jawantah di dunia dan menyebabkan apa yang ada itu mungkin terjadi dan bisa difahami. Difahami bukan kata, ini kata fahami itu kan susah. Di Indonesia itu faham berarti, ya saya faham kamu terlambat. Tapi maksud saya adalah bisa difahami intelligible, diterima oleh intelek, oleh Nus, bahasa Yunania. Nah, ini ada saja rendera yang bagus sekali bagi saya. Stansa, saya bacakan. Sangat sederhana. Ada burung dua, jantan dan betina hinggap di dahan. Ada daun, tidak jantan, tidak betina, kugur dari dahan. Ada angin dan kapurandu, dua-dua sudah tua, pergi ke selatan. Ada burung, daun, kapur, angin dan mungkin juga debu mengendap dalam nyanyiku. Bagi Plato, ini rendera hanya menangkap yang partikular. Pangejawantan saja, dengan kata lain, suatu tiruan. Nah, rendera, penyair umumnya, meniru tiruan. Karena itu, dia tidak bisa memberikan kebenaran, karena kebenaran adalah di dalam yang universal, yang Eidos. Nah, untuk kesana, untuk menangkap yang universal, yang Eidos itu, digunakan intelek. Nah, dalam perkembangan filsafat berikutnya, memang ada persoalan dengan ini, karena penyairah, filosof seperti Henri Bansong, misalnya, mengatakan bahwa bukan intelek, yang menangkap yang benar, tapi intuisi. Intelek itu hanya menangkap sebagian demi sebagian. Seperti kita menganalisa, tidak sekaligus menangkap keseluruhannya. Tapi bagi Plato, ya, intelek itu yang membawa kebenaran. Bahkan dalam, kalau kita baca dalam diskusi di OLC ya, akal, rasio yang dimaksudkan oleh Socrates, Socrates, itu sangat dengar dengan yang disebut oleh Max Weber sebagai akal instrumental, yaitu akal yang menunjuk suatu guna, mengarah kepada suatu guna efektif dan praktis. Karena itu, ketika Plato menyerang puisi, salah satu persoalannya adalah pertama, dia tidak bisa menangkap kebenaran. Karena dia hanya meniru yang partikular. Dan partikular itu sendiri meniru secara tidak sempurna kebenaran. Karena ketika yang partikular itu meniru Eidos, dia akan cacat, dia fana, dia mati, dia berubah. Eidos tidak berubah. Nah, puisi meniru yang fana itu jadi KW2. Ini yang saya tadi sebutkan dan memang Socrates dan Plato itu adalah filosof rasionalitas. Suatu filosofat yang kemudian dikritik oleh para filosof kemudian, termasuk Heidegger, bahwa kekayaan filosofat Yunani itu bukan pada Socrates, sebelum Socrates. Karena kita semua tidak tahu apa-apa, sebelum Socrates, kita percaya saja. Nah, di dalam konsep Socrates, manusia itu punya tiga lapis sukma, psycho, saya terjemahkan sukma, karena kalau saya terjemahkan jiwa, pengertian jiwa setelah Sigmund Freud itu lebih dekat ke tubuh. Karena Freud menganggap di dalam diri kita ini ada zat, dia seorang materialistis, energi, energi yang berputar terus dan seperti kita tahu energi tidak pernah habis, dia mencari saluran yang berasal dari bawah dan ke atas. Jadi bawah sadar, nafsu-nafsu kita menjadi puisi atau musik atau politik. di dalam pengertian pelatung, ini ada tiga lapis, kalau manusia ideal itu yang paling atas itu rasionalat, di bagian tubuh bagian atas, di bagian bawah, dada dan mungkin sampai ke perut, kelihatan gak? Kelihatan gak? Keberanian atau semangat yang dalam bahasa Yunanis sebut thumos. Yang paling bawah adalah bagian selera dari nafsu-nafsu. Kalau di dalam Freud itu dibalik, yang menentukan itu bawah ke atas, kalau dalam Plato itu atas yang menentukan. Karena itu ada suatu alegori dalam Phaedrus, satu rekaman di dialog yang lain dari Socrates yang menceritakan seorang kusir atau saiz yaitu akal budi mengendalikan dua kuda yang satu hitam yaitu nafsu-nafsu dan yang satu adalah putih yaitu semangat yang menuju ke arah yang ilahi, yang divine. Sementara yang hitam mencoba menghalang itu dan akal budi harus pandai mengatur sebagai saiz yang jitu. Nah, analog dengan tubuh manusia, maka Plato dalam Politeia membayangkan negara ideal, di atas itu raja yang juga filosof, di bawah itu tentara, yang paling bawah itu kelas ketiga itu pekerja, jadi ini semacam kasta. Nah, dia menyebut negara ideal ini kali polis, bukan kali pasir, kali polis. dan di dalam sebetulnya ini hanya cita-cita, bukan sesuatu yang ada dalam sejarah, bahkan tidak punya sejarah. Karena tidak pernah diceritakan bagaimana kelas-kelas itu terjadi. Mungkin karena dia seorang idealis, tidak berpikir bahwa semua terjadi dalam sejarah. dia berasal dari luar sejarah. Nah, lalu dari mana raja filosof itu bermula? Plato bohong, mengatakan bahwa ini mitos, ini bohong saja deh katanya, supaya jalan. Nah, kita lihat bahwa di satu wilayah itu ada raja, kemudian wali penjaga, lalu zona ketiga yaitu para pekerja. para wali penjaga itu tidak boleh punya kekayaan, tidak boleh punya nafsu, ya semacam ini, elite revolusioner atau para pastor kan, seperti itu juga, harus mengabdikan diri pada polis ini. Nah, yang bekerja adalah zona ketiga, orang-orang di zona ketiga, sodagar, dan sebagainya. wali penjaga itu juga melakukan pertahanan, juga ekspansi, dan lain-lain, tapi tidak pernah bekerja untuk hal-hal yang dianggap sepilih yaitu makanan, dan pertanian, dan sebagainya. Nah, penyair tidak punya tempat di situ, karena tadi disebut bahwa penyair itu tidak pernah bisa memberikan kebenaran. Jadi, secara epistemologi salah, secara sosial tidak berguna. Karena itu para penyair keluar saja sekarang. kata-kata, ini teks politia, yang sebelah kanan dan sebelah kanan yang jelek itu Socrates. Socrates itu jelek banget deh. Yang keren itu Plato, orang Aristokrat dan sebagainya. Nah, dia mengatakan, kita harus tetap teguh dalam keyakinan kita bahwa hanya lagu puja kepada dewa dan sanjungan kepada orang-orang sajalah jenis puisi yang mesti diterima di negara kita. Yang lain dikucilkan, dibuang. Seperti saya tadi katakan, dia harus berada di luar zona manapun dan hanya bisa diterima jika mereka bisa menunjukkan orang-orang itu yang memuja puisi bahwa penyair yang satu ini, dia sebut seorang perempuan, menyenangkan tapi juga berguna bagi negara dan bagi kehidupan manusia dan kita akan mendengarkannya dengan kebaikan hati. Ini patung kata dari Savo, seorang penyair perempuan dari sejarah Pakai karena sebenarnya ada penyair perempuan, sebenarnya gender balance. Dia seorang penyair lesbian, kalau tidak salah, dan puisinya bagus sekali di zaman Romawi. Saya tidak begitu paham, tidak begitu kenal, tapi pernah beberapa baca puisinya yang bagus sekali. sebetulnya cita-cita untuk puisi dan keserahan mengabdi kepada suatu pembentukan negara atau unit politik itu juga dilakukan oleh Stalin. Cita-cita ini sebenarnya sudah lama di mana-mana, tapi dirumuskan oleh Stalin di tahun 1934 di rumahnya Gorky. Gorky punya rumah yang bagus di Bosco. Dan di sana datang Stalin dan para pembesar dari Kremlin dan 50 penyair, pengarang duduk di sana, meskipun tidak semua pengarang duduk di sana. Dan di situ dirumuskan bahwa pengarang adalah insinyur jiwa manusia. Jadi kata insinyur itu penting karena di situ waktu itu Uni Soviet sedang melancarkan pembangunan lima tahun. Mereka juga punya lima repelita juga ya kayak Pak Harto dulu. Nah, seni harus mendukung pembangunan lima tahun itu. Di dalam pembangunan itu maka ada suatu revolusi Rusia itu dimulai sebagai semangat revolusi proletar tapi kemudiannya menjalankan revolusi adalah konvulsifik yaitu orang-orang profesional dalam revolusi yang terlatih kesadaran kelas dan sebagainya. Nah, mereka yang mimpin dan kesasteraan dan kesenian harus tunduk pada pengarahan ini. Pembesar kebudayaan waktu itu adalah namanya Andrei Zdarov dan yang orang partai sebenarnya bukan seorang pengarang dan Gorky dengan kadang-kadang tidak begitu jelas ikut dalam kampanye ini. Lama-lama kemudian gerakan sastra ini diambil oleh para birokrat partai dan itu yang memang menyedihkan karena dalam bila realisme dalam sejarah Perancis terutama dalam seni rupa oleh Goubert itu adalah bersuara protes kepada keadaan realisme sosialis di bawah Stalin tidak. Malah dianjurkan lukisan itu harus bahagia senang gembira rame-rame dan ada doktrin yang tidak boleh ada konflik dalam cerita dalam lukisan tidak boleh ada konflik akibatnya memang berat beberapa penyair dan pengarang itu dipersekusi seperti Osip Malenstam Unbounded Islam yang mati di dalam di Siberia kalau Yosef Brodsky kita kenal pengarang hati Nobel yang lari ke Amerika dan ke Eropa lalu Pasternak pengarang hati Nobel yang tidak bisa mengambil karya dan orang penyair penemuan yang bagus sekali namanya Ahmad Tufar dia tidak diapapakan tapi hidupnya tidak bisa berkembang di sana tapi soal lain tapi sebetulnya revolusi Rusia itu punya elan yang kreatif yang luar biasa karena ketika itu bermula di bawah Lenin itu gerakan kesenian seolah-olah mendapatkan peluang yang luar biasa setelah bebas dari kekuasaan Sar dan muncullah karya-karya eksperimental yang mendalui saya kira banyak karya senirupa terutama di Eropa yaitu yang disebut Russian avant-garde avant-garde misalnya ini yang sebelah kanan ini terkenal sekali tapi saudara-saudara lihat bahwa ini tidak tidak seperti seperti yang kita lihat dalam realisme sosialis terutama di Cina yang selalu membawa bendera atau surga-surga ini betul-betul suatu eksplosi kreativitas yang dimunginkan oleh revolusi tapi kemudian di masa berikutnya ketika Stalin berkuasa semua ini hilang semua ini mengalami birokratisasi dan kebebasan menjadi lenyap yang menarik adalah seorang penyair yang revolusioner seorang Bolshevik namanya Vladimir Mayakovsky yang bunuh diri pada umur berapa ya 37 bukan karena apa-apa dia mengatakan dia ingin nota waktu meninggal ini jangan usah kematian saya dibicarakan orang yang mati tidak suka dikosipin lucu juga dia dia penyair yang luar biasa bisa sloganistis bisa sangat puitis dan bisa sangat eksperimental ketika dia meninggal seorang komisar kebudayaan dari Lenin Luna Charsky mengatakan bahwa pada Mayakovsky ada dua segi Trotsky juga mengatakan demikian Trotsky waktu itu masih saya kira sudah tersinggir tapi mengatakan bahwa pada Mayakovsky ada dua sisi yaitu yang logam dan yang kapas dia tidak bisa menyelesaikan ini makanya dia bunuh diri maksudnya logam dia tidak begitu penuh menjadi sastrawan revolusioner karena dia masih menyukai puisi-puisi yang liris dan puisi lirisnya memang luar biasa tapi itu menggambarkan bagaimana puisi harus bernegosiasi di dalam suatu keadaan yang dikerahkan untuk berguna tapi juga tidak hanya di Rusia juga di Indonesia takdir Alicia Bana yang kita kenal sebagai pelopor pujangan baru di tahun 1937 mengutip Maksim Gorki dengan mengatakan betapa miskinya kusataraan Eropa ketika kaum pujangga dalam abad ke-20 mengabukakan sembunyian bahwa kusataraan itu berdiri di luar politik takdir bahkan mengutip Stalin sebelum orang tahu kutipan itu bahwa pengarah adalah insinyur jiwa manusia tentu saja asumsi ini salah karena jiwa tidak pernah bisa dikutakutik oleh insinyur apapun tapi semangat untuk menciptakan manusia baru itu ada pada takdir ada pada pendiri realisme sosialis di Uni Soviet karena takdir tidak pernah setuju dengan seni untuk seni beberapa hari yang lalu waktu yang lalu ada saudara Hershey menulis bahwa takdir adalah penganjur seni untuk seni itu saya kira kurang data secara yang bagus takdir berpolemik dengan seni Tiffany karena seni Tiffany tidak apolitis mula-mula dengan mengatakan ya kita harus bekerja sastra untuk rekonstruksi arbeit problemnya memang siapa yang mengendalikan ini semua nah ada seorang ketika kemudian realisme sosialis ditinggalkan karena Stalin meninggal tahun 1956 kalau tidak salah kemudian partai berubah dan para pengarang dan siniman berubah juga seorang novelist bernama Ilya Eremluh menulis mencair semacam alegori atau metafor dari S yang mencair dari kebukuan maka timbul banyak usaha pembebasan kita lihat film-film Uniserville di tahun itu di masa Khrushchev banyak yang menarik saya pernah nonton dulu Hamlet itu bagus sekali ada beberapa yang lain Grigori Cukrai dan sastra mulai berkembang dan waktu itu kan ada penyair Yevusenko Vosnesenski yang kalau yang puisi yang sangat jahsyat itu setelah Stalin meninggal dan seluruh edifice bangunan dari realisme sosialis di Eropa Timur dan mungkin juga di daerah lain runtuh lalu timbul persoalan-persoalan baru di dalam kesenian ketika masa sesudah Perang Dingin bertahun-tahun kemudian perkembangan kesenian sendiri mengalami hal yang menarik pertama adalah kesenian makin otonom tidak ada laki partai atau patron yang mengarahkan di dalam zaman dulu kesenian adalah hamba atau mengabdi pada patron feodal hambang sawan yang memesan musik atau lukisan atau sastra tapi kemudian kaum feodal runtuh kaum berjuiz muncul lalu ada juga patronasi oleh partai seperti di Uni Soviet atau kekuatan lain nah kemudian inilah kesenian menjadi otonom seperti bebas dan juga apa ya ada asumsi kebebasan dan juga anak yatim piatu nah perkembangan kedua adalah hirarki di dalam kesenian beruntung karena di dalam seni dalam suatu suasana ketika seni harus berguna harus mendidik harus membangun jiwa manusia menjadi manusia baru maka ada seni-seni yang tersingkir dan itu beranjari seni kelas dua lalu ada hirarki dalam kesenian juga di dalam ketika seni itu otonom juga ketika seni menggambarkan tokoh-tokoh dan menjadi suatu karya yang sangat mandiri dan menjadi laku dan dibeli oleh para museum terjadi juga hirarki yang 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 sebetulnya tidak demokratis gitu dianggap tapi kemudian di tahap yang ketiga dalam perkembangan kemudian hirarki ini runtuh jenis-jenis kesenian juga campur jadi kalau kita melihat karya-karya seni sekarang maka bukan hanya kita tidak tahu mana yang seni tinggi mana seni pop tapi juga kita tidak tahu mana yang seni dan bukan seni dulu waktu saya masih kuliah di Eropa itu ada teman saya punya sepeda oleh teman-teman yang lain ditaruh di digantung di pintu gerbang asrama semua cari itu ada seni seni modern yang punya panik sekali tapi seni modern sekarang ini memang hal-hal itu tidak 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 jelas dan orang yang menganalisa karena ini adalah seorang pemikir Perancis kelahiran Algeria Jacques Rancière Rancière termasuk bermula dari Marxisme yang murid dari seorang filosof Marxisme namanya Althusser kemudian dia ketika peristiwa Mei 68 di Perancis banyak sekali perubahan terjadi waktu itu ketika mahasiswa dan buruh berontak kepada sistem yang ada Partai Komunis tidak mendukung kecewa para intelektual kiri ini dan yang salah satu yang kecewa adalah Rancière Badiu dan banyak lain dan mereka mengembangkan pemikiran sendiri nah Rancière menganggap bahwa manusia itu secara menurut dalam sejarah terbukti manusia itu selalu mencari kestaraan ketika orang hubungan majikan dan guru majikan dan budak itu juga sebetulnya ada pengakuan bahwa kestaraan itu yang seharusnya terjadi dan itu yang menyebabkan terjadinya berulang-ulang pemberontakan Rancière punya beberapa pengertian dalam pemikiran politiknya yaitu yang disebut partage du sensibil dalam bahasa Inggrisnya distribution of the sensible sebenarnya kata partage itu lebih baik tersebut dalam bahasa Inggrisnya pembagian distribusi itu pembagian tapi tidak mengandung sharing kalau partage itu ikut kita ikut ada bagi-bagi jadi sensible itu susah diterjemahkan tapi maksudnya adalah di dalam masyarakat selalu terbentuk parameter-parameter tentang apa yang boleh dilihat bisa dilihat dan yang tidak didengar dan yang tidak yang dianggap kurang layak dan yang mana tidak dan mana yang indah dan mana yang tidak nah yang berkaitan dengan penginderaan dan pemikiran kekepahaman itu ada distribusi itu ada suatu pembagian di sana jadi selalu misalnya kita lihat di dalam ya kita melihat fashion show misalnya kan kita selalu mengatakan bahwa ini bagus selalu kuritikus mengatakan ini bagus media mengatakan ini bagus lalu itu menjadi bagus tapi ada juga yang tidak dianggap bagus dan pembagian ini terjadi antara ini karena menurut saya politik dan hegemoni tapi itu yang selalu timbul dan ada sesuatu yang tidak egalitar dalam setiap partai di sana tidak bisa dielakkan tapi selalu menjadi rapuh karena itu terjadilah pembanggangan dan reken konfigurasi dari hal ini dan itu yang disebut oleh Ronchier sebagai politik jadi politik bagi Ronchier itu bukan penggunaan kekuasaan atau pencapaian kekuasaan tapi perlawanan polemik terhadap konfigurasi yang ada yang energi energi adalah energi demokratik jadi demokrasi dan politik itu bagi Ronchier sama dia seorang yang lebih sekat ke arah anarkis daripada seorang pemikir yang lain tapi maksud saya adalah bahwa bagi dia lembaga-lembaga yang terjadi itu selalu harus akan mengalami tantangan dan itu memang saya kira yang kita saksikan dalam kejadian sehari-hari yang menjaga tatanan itu dia sebut la police terus banget sebagai polisi kata polisi ini memang bisa menyesatkan karena yang kita bayangkan adalah komdak wapolda terus koramil apa ini kapolres di sini yang sangat menjengkel kan tapi sebetulnya katanya polisi itu ada hubungannya dengan yang dimaksudkan around share yaitu tata yang ada hubungannya dengan polis polis adalah kota tatanan yang yang dijaga dan yang digajakan sebagai established thing satu hal established yang mapan nah itu yang itu yang kemudian kita bisa lihat ketika Plato berbicara dengan kali polis kali polis adalah bangunan dari polisi karena dia mengatur dia melarang dia menjaga nah di dalam cerita politia tidak ada cerita mengenai pemberontakan karena ya itu dialog yang sudah direkam setelah Sokrates mati dan memang bukan suatu cerita sejarah lebih banyak suatu diskusi filsafat maka tidak pernah kita saksikan apakah di dalam pemikiran Plato ada keterbukaan untuk politik politik sebagai konfrontasi terhadap yang ada Plato seorang yang anti-demokrasi dan juga Sokrates dia keturunan raja dan kemudian juga seperti dikatakan saya terangkan tadi seorang rasional rasionalitas bagi dia tinggi maka orang yang rasional filosof itu raja karena terkenal seandainya dunia ini menjadi akan baik kalau filosof menjadi raja saya tidak percaya tapi dia percaya tidak apa-apa memang di dalam kesenian ada juga suatu proses politik yang tidak yang setara se-analo dengan proses politik di dalam persaturan pemberontakan misalnya yaitu pembangkangan terhadap tadi partas du sensible yang mengatur ini yang baik ini yang tidak ini yang benar ini yang tidak nah itu pendubrakan yang sangat terkena sekali oleh Marcel Duchamp seorang yang kurus seorang perupaan dari Perancis yang tinggal di Amerika waktu itu ada pameran besar di New York di Sydney Europa orang diminta para pelukis diminta datang menyerahkan karyanya dia datang dengan itu tempat pipis lalu ditulisi ada satu nama mud padahal dia cuma beli aja dari toko diserahkan kepada panitia panitia marah betul tapi menjadi polemik dan terjadi suatu paradigma baru sebenarnya dimaksud seni apa sih kenapa saya tidak bisa bilang ini seni nah kalau kita lihat misalnya patung Yunani patung diperbudur itu seni bukan kita bilang seni tapi orang yang membuat dulu tidak bermaksud membuat karya seni juga banyak peralatan kita lihat di pertanian atau nelayan kan bagus itu kan tidak dimaksud sebagai karya seni dulu itu kan pertukangan semuanya tapi kemudian suatu saat ada suatu masa ketika seni membebaskan diri dari yang lain dan menjadi otonom tapi pada saat yang sama dia menjadi semacam fetish semacam jimat nah Marshall Dusham membongkar kriteria-kriteria ini standar ini dan dunia berubah sehingga sampai sekarang kita melihat bahwa misalnya ada suatu yang pernah nonton performance yang disebut performance saya sendiri tidak pernah paham apa itu tapi itu seorang seliman performance sekadarnya cuma duduk saja dan ini performance nah kita melihat kita garuk-garuk kepala ya deh itu terjadi dan bukannya itu ngacok saja ada ngacoknya ada genitnya ada gilanya tapi kemudian menyebabkan kita berpikir kan apakah kategori-kategori itu benar nah pemberontakan terhadap kategori adalah yang oleh siapa orang share disebut juga suatu politik dari kesenian karena sama yaitu ke arah egalitarianisme ke arah sesuatu yang egalitar semua sama seni dan tidak seni sama seni Sri Mulat sama musiknya Tony Prabowo sama Nurul Ami Irama sama musiknya SBA sama jadi ada semacam demokratisasi dan itu bagi launchier itu semacam aksi politik dari seni yang justru ketika dia otonom nah contoh lain dari politik dari karya-karya kesenian ini adalah puisi dari Stéphane Malarpaing puisi ini sudah dalam bahasa Perancis sukar sekali sukar sekali tapi indah dan semua orang mengatakan itu semua orang membuat teori macam-macam dan bagi bagi launchier itu suatu yang menarik dari Malarmi adalah bahwa dia seperti Rendra berbicara tentang hal-hal yang konkret yang efemeral yang sebentar lagi hilang antara hilang dan tidak hilang dan itu justru suatu perlawanan terdapat hirarki yang dikukuhkan oleh platonisme karena platonisme kan ada model ada ide yang mendekati ide itu yang luhur yang tidak tidak Malarmi mengatakan tidak ada itu ide tidak ada model saya menciptakan apa yang di permukaan jadi dia berbicara seperti Rendra burung dua jantan dan petina hingga bedahan ada bunga atau daun ada kapok randu dan sebagainya hal-hal yang sangat yang tidak ideal tidak berasumsi akan kekal justru itu menjadi bagian dari semangat galiter terhadap dunia karena itu juga Malarmi tidak percaya adanya kekuatan gaib juga kekuatan ilahi yang menyebabkan orang harus berbeda ada yang lebih alem dan ada yang lebih suci bagi dia puisi membebaskan itu dan terutama puisi dia nah pada saat itulah kita tahu bahwa otonomi seni ini sudah sukar dikembalikan ke dalam heteronomi di dalam keadaan di mana dikuasa perkataan lain tapi justru karena itu seni menjadi bagian dari komoditi ketika seni menjadi otonom dan dengan kekuatannya yang indah dan sebagainya atau tidak indah tapi unik singular itu dia juga bisa menjadi komoditi dan selalu teransam oleh itu karena itu bukan pengirahan kan yang beluk baru-baru lukisan Sujono laku berapa 47 miliar ya di Hongkong itu kan menunjukkan bahwa ada semacam ini jadi jimat seni rupa ini karya seni jadi jimat sehingga si jitirumat yang menjadi mahal dan menjadi kembali ada hirarki tapi ini yang selalu terjadi suatu hal yang di satu pihak adalah ke arah demokratisasi di lain pihak ada kekuatan ke ala hirarki lagi yang tidak akan putus-putusnya karena dialektik semacam ini tidak ada putus-putusnya tapi tidak berarti bahwa ini kata-kata Adorno kan ketika seni otonom itu dia tidak berguna justru ketika tidak berguna dia menjadi berguna maksudnya begini di dalam masyarakat kapitalis semua diukur dengan guna semua diukur dengan nilai tukar bukan berguna itu dalam artinya bisa ditukarkan dengan sesuatu yang lain harus membangun bangsa memenangkan Golkar atau PT IP atau Gerindra dan itu yang menyebabkan kesenian menjadi berarti ketika dia menolak digunakan dan ketika dia menolak digunakan dia mempunyai nilai lain dan nilai lain itulah yang membebaskan manusia sekaligus dan juga menegakkan semangat tiga liter tapi tidak berarti ada sesuatu yang solitari saya ingat saja ini sejak Subagio Sastra Wadoyo manusia pertama di angkasa luar sudah pernah baca kan yang belum saya bacakan sedikit jadi Subagio menggambarkan manusia pertama di angkasa luar di dalam kapsul di di sana menjadi kesepian dan dia dalam kesepian itu mengatakan berilah aku satu kata puisi daripada seribu rumus ilmu yang penuh janji yang menyebabkan aku terlontar kian jauh dari bumi yang kukasih manusia yang dipisahkan dalam kapsul ini dalam sebuah tanan teologi yang membagi ruang dan waktu pada saat yang sama tidak mengizinkan manusia di dalamnya didengar atau dilihat menjadi suatu yang terpisah menjadi suatu yang hanya bisa digunakan dia bisa digantikan dengan monyet tapi pada saat itu dia yakin bahwa puisi bisa menawarkan suatu dunia lain dan bisa menyebabkan suaranya didengar ada semacam optimisme ada semacam keyakinan bahwa kesalahan dari kehidupan yang tidak demokratis yang menjadikan orang komoditas itu bisa ditebus penempusan inilah yang merupakan dialektik lain dari kesenian dengan atau tanpa kekuatan politik karena di dalam dirinya sendiri ada kekuatan pembebasan sekian terima kasih terima kasih mendengar urayannya mas gun ini saya kena kilik untuk memberikan semacam satu perbandingan tentang cerita tadi dari Sokrates di negara Kalipolis dimana para sastrawan puisi tidak mendapat tempat dan negara itu adalah negara ideal nah sehubungan dengan itu saya tergelitik untuk membandingkan dengan suatu kejadian di negara real dimana itu dinisbatkan kepada manifesto kebudayaan sesudah peristiwa tahun 65 itu terjadi yang menurut Taufik Perhara Budaya dan yang menurut Bijaya Herlambang itu adalah budaya kehancuran budaya dimana mereka yang menjadi korban itu justru disalahkan di dalam karya-karya di dalam majalah sastra itu malahan ada satu karya dari Usama itu sebuah cerita pendek dimana tokoh di dalam cerita pendek itu yang merupakan alter ego dari penulis yang melakukan pembantaian terhadap korban justru simpatinya itu digeser 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 kepada penulis dan korbannya itu justru yang disalahkan dan itu yang berlangsung secara masif di dalam karya-karya sastra karya-karya budaya kita termasuk di dalam film pengkhianatan G30 SPKI saya tergelitik itu waktu Mas Guni itu memberikan contoh misalnya kasus di Rusia tentang Boris Pasternak kemudian Yosef Brodsky Yosef Brodsky itu memberikan orang yang memberikan hadiah secara di New York itu pen award itu kepada PRAM dimana PRAM tidak bisa hadir begitu banyak para penulis kita itu yang para sastrawan agung kita yang gak bisa pulang begitu banyak karya yang hilang ini ini maaf ini hanya pembandingan karena kena gelitik aja mohon tangkapan terima kasih jangan saya langsung supaya saya bisa istirahat ya tadi saya melihat di layar bagaimana realisme sosialis dirumuskan oleh Stalin dan Maksim Gorky pada 1934 dan kemudian Anda tadi mengatakan realisme sosialis itu ditinggalkan setelah Stalin meninggal dunia pada tahun 1956 dari pengamatan saya pada tahun 1960-an dari teman-teman yang bergabung dalam organisasi lembaga kebunan rakyat itu menganggap atau merasa bahwa mereka menulis karya realisme sosialis yang saya ingin tanyakan apakah karya-karya seperti ditulis oleh teman-teman lekra ini baik dalam puisi maupun dalam perusaha yang disebut realisme sosialis karena dari segi pemahaman saya Anda tadi tidak terlalu menjelaskan realisme sosialis itu seperti apa tapi realisme sosialis yang ditulis oleh teman-teman kita di Indonesia ini itu lebih merujuk atau berorientasi kepada partai apakah memang demikian asal-muasal dari realisme sosialis itu dan kemudian bagaimana dengan apakah benar bahwa realisme sosialis ditinggalkan pada 1956 bagaimana dengan karya-karya yang dianggap musuh di Rusia seperti karya-karya Sol Seditsin dan Pasernak sekian terima kasih ada pertanyaan lain terima kasih atas kesempatannya saya Adnan mungkin saya bukan siapa-siapa untuk bertanya pada Pak Gun cuman menarik sekali sehingga saya ingin bertanya juga tadi mungkin dijelaskan kalau misalkan seni itu otonom pada akhirnya dia akan kehilangan kalau dalam istilah kapitalis itu guna sesuatu yang jadi jebakan untuk semua hal tapi kalau kita mau bicara sebenarnya ada yang lebih saya tertarik lagi ketika seni itu kehilangan hirarki kita jadi enggak tahu mana yang tinggi mana yang rendah tadi itu yang menarik misalkan kalau kita bicara sekarang hari ini kalau menyanyi adalah sebuah tindakan seni di TV di macam-macam media sekarang orang mulai dibiasakan untuk melihat menentukan mana yang bagus mana yang enggak diseleksi ibaratnya padahal kalau modern sebenarnya menghibur yang katanya jelek-jelek itu ketimbang yang justru biasa karena kalau misalnya kita tahu priceless itu artinya bisa jadi sangat berharga atau tidak berharga sama sekali apakah kemungkinan ini akan menjadikan yang namanya seni itu kehilangan peminat atau bahkan mungkin akan jadi tadi enggak dapat tempat karena ketidak jelasan pada akhir terjebar lagi pada guna tadi mungkin bohon bisa tanggapannya dari Pak Gun terima kasih Pak Gun terima kasih saya jawab satu-satu ya jadi pertanyaan pertama mengenai agak kurang jelas fokusnya tapi kalau cerita pendek usama sebenarnya bukan cerita pendek kalau enggak salah macam laporan saya kira tafsir bisa macam-macam karena ada bisa dikatakan bahwa itu suatu suara pertama yang membongkar masalah kegejaman di 65 karena itu setelah itu diterjemahkan oleh majalah Cornell University majalah Indonesia saya membaca dari Cornell University majalah itu saya waktu itu di luar jadi jadi tafsir bisa berganti-ganti dalam tergantung masalah tapi memang rasanya ada ambivalensi dalam usama mengenai kejadian itu di satu pihak dia simpati pada temannya yang di jadi korban di lain pihak dia berada di pihak yang melakukan penangkapan itu kan bisa terjadi dan saya kira justru mungkin itu yang menyebabkan cerita itu menarik dan penting karena orang yang berbicara tentang kekejaman dengan mudah itu tidak menarik lagi dan tidak tidak apa ya ya kejam saja ada suatu dilema di sana ambivalensi dan itu tafsir saya tafsir Anda mengenai problemnya adalah bagaimana kita menahsirkan yang lain mengenai pengarang tidak pulang ya semua tahu itu yang terjadi dan saya kira hal itu tidak menyebabkan bahwa apa yang terjadi terhadap para pengarang Uni Soviet yang dikejamin Stalin menjadi tidak tidak ada semua kekejaman terhadap orang komunis maupun anti komunis akhirnya suatu keangguhan terhadap kelemahan dan kekuatan manusia terutama mereka yang menulis dan kalau kita melihat ini hanya sebagai bagian dari perang dingin yang terus-terusan seolah-olah kita tidak berani mengkritik Stalin di Indonesia ini memang mengkritik Stalin jarang sekali sementara di Uni Soviet terjadi dan di kalangan Marx sendiri terjadi perdebatan yang luar biasa mengenai belum lagi Trotsky di tahun 50-an itu sudah rame sekali antara intelektual Trotsky dan yang lain Stalin tapi di sini kan perdebatan itu tidak terjadi dan mungkin itu yang sekarang harus kita bisa melepaskan diri bahwa kita semua kekejaman dan semua apa yang tertutup kita bongkar supaya jangan terjadi lagi kesalahan dari bangsa kita adalah 65 itu tidak dibicarakan secara mendalam sehingga kekejaman terjadi lagi bahkan ya orang diculik dan sebagainya nah itu itu yang jawaban saya jawaban saudara sorry ya mengenai realisme sosialis sebetulnya setahu saya yang paham realisme sosialis seperti didoktrinkan oleh Sedanoff itu di kalangan Rekra tidak banyak ini kata saudara Hai Jun sendiri Ketua Rekra sebenarnya karena doktrin ini kan masih kabur orang selalu salah paham antara realisme sosial dan realisme sosialis realisme sosial itu biasanya mengandung protes dalam keadaan sosial di Indonesia itu jumbo karena Partai Komunis belum berkuasa belum mempunyai peran untuk mengarahkan nah jadi masih dalam tahap protes kayak sajaknya Agam Wisby matinya seorang petani yang bagus itu itu kan mengandung protes tapi tidak bisa dikatakan itu sesuai dengan realisme sosialis yang diinginkan oleh Stalin di maka kalau kita lihat lukisan-lukisan Ambrose berbeda dengan lukisan yang di Cina yang mau cetung panen segala yang hanya memang menurut saya membosankan juga di Indonesia Stalin ketemu anak-anak itu itu semuanya adalah realisme sosialis yang didoktrinkan oleh Sedanoff yang menyebabkan kematian kreatifitas karena sebetulnya sayang karena revolusi Rusia membuka kreatifitas itu dengan munculnya banyak karya Afangert yang kemudian mati di Meksiko ada Diego Rivera dan lain-lain ini juga orang-orang komunis yang karyanya tidak bisa dikatakan sama dengan yang dirumuskan oleh Mochettum atau Stalin ada suatu kebebasan yang meluap mungkin karena semangat protes semangat ke arah egaliter itu masih kuat ketika dia dikontrol oleh partai itu lain-lain karena itu sembunyian politik sebagai panglima itu harus dianalisa politik itu di situ partai politik atau perjuangan politik atau apa nah kadang-kadang di dalam realisme sosialis seperti Rivera saya kira politik adalah seperti dikatakan Ronsier suatu perjuangan ke alas pembebasan dan demokratisasi tapi di pangan Sedano politik adalah partai di tangan birokrasi karena itu ada suatu kritik keras dari George Gregory Lukacs orang Marxis dari Hungaria terhadap realisme sosialis yang dipaparkan oleh Sedano sekarang bukan lagi yang pegang adalah birokrat-birokrat partai bukan orang-orang yang berdiri di tribun jadi kalau di Indonesia itu memang belum mengalami bentuk yang selesai karena ya keburu digitar-kejar keburu sudah banyak pembungkaman tapi karena memang masalah itu yang baru mempelajari itu saya kira hanya Pramudia dan ketika Pramudia mencoba menggunakan formula itu di dalam cerita dari Banten ya itu kurang bagus kurang bagus karena agak formula ada formula suatu karya seni tidak bisa ada formulanya harus ada yang unsur tidak bisa diduga ada unsur kaos kita lihat pada Sajak Hyrule pada lukisan Avandi itu tidak semuanya adalah koherensi tapi juga kaos dan di situ ada vitalitas yang ketiga pertanyaan mengenai hirarki ya hirarki ini memang mengganggu sekali karena biasanya ditentukan oleh mereka yang berkuasa apakah media apakah para patron seperti di zaman abad renesans di Eropa atau zaman feudal kita di Indonesia dan ketika sekarang tidak ada itu semua seni otonom tapi juga mencari hirarkinya sendiri karena memang tidak bisa diabaikan dielakkan bahwa ada pencapaian yang dinilai lain oleh kaum sejawat seorang pelukis seorang pengrajin pengrajin di Bali itu kan semuanya setara tapi tentu ada yang dianggap lebih ulung nah itu lalu karyanya mendapatkan status yang lebih tapi bagusnya dari sebuah suasana ini adalah bahwa tidak ada ini selalu bersifat sementara karena kalau ada orang berbicara menghigimuni dalam sastra atau seni itu tidak mengganggu apa-apa kalau kita mau kreatif dan itu selalu bersifat sementara tapi memang tidak bisa dielakkan nah sekarang bagaimana kita menanggapi saja harus ada selalu perjuangan untuk kearah kestaraan dan dan dengan sendirinya akan terjadi saya percaya memang di dalam ada seorang sosial Amerika mengatakan bahwa sekarang itu sudah terjadi kira-kira tahun 7 bulan dia menulis democratization of genius jadi genius semua orang genius termasuk saya aneh juga tapi jadi siapa yang lebih ulum itu sebenarnya tidak jelas hanya sementara 3 hari 1 tahun setelah itu hilang seperti bintang film celebrity kalau tidak salah Andy Warhol yang mengatakan bahwa zaman sekarang orang termasuk selama 5 menit ya ada yang lain ya oke selamat malam terima kasih atas kesempatannya saya harif mau menanggapi mungkin akan bertanya di ujungnya awalnya saya agak kebingungan karena di undangan itu kuliahnya seni dan politik dalam sejarah saya kira saya salah ruangan karena tadi di awal saya lihat ada 3 fase di awal berbicara berbicara mengenai filsafat dengan puisi kemudian masuk ke realisme sosialis kemudian masuk ke rancienere yang baru saya dengar baru dan namanya oke untuk itu saya setelah pembahasan tentang puisi kemudian seni lukis patung saya ingin menyinggung dari unsur seni salah satunya musik nah salah satunya musik jazz berbicara tentang musik jazz kita mengenal Louis Armstrong pada tahun 1890-an dia mengenal musik jazz dari kawannya Joe Oliver atau King Oliver disitu nah selalu terjadi ambivalensi tadi dalam berkesenian kita tahu bahwa musik jazz awalnya adalah musik kelas 2 atau kelas 3 di Amerika di New Orleans seperti itu tapi lama-kelamaan sampai hari ini musik jazz didengar di seluruh dunia bahkan oleh orang kulit putih padahal tadinya Louis Armstrong itu mengenalkan musik jazz bersama King Oliver itu dia sebagai bentuk perlawanan seni alternatif buat orang-orang kulit hitam nah dalam berkesenian dia tidak apa menggebu atau melawan itu dengan seninya tapi hanya dengan musik saja dan pada akhirnya sampai sekarang orang-orang kulit putih juga mencintai musik jazz sehingga dia diberi hadiah oleh salah satu presiden Amerika waktu itu nah dia konsisten berkesenian bermusik jazz sampai akhir hayatnya dalam hal ini saya ingin bertanya kepada Pak Gun ya jika terjadi ambivalensi seperti itu tapi ya itu tadi ada pertanyaan apakah seni harus otonom atau tidak nah saya ingin bertanya sahwat berkesenian Pak Gun selama masa-masa apa itu tahun ya lekra itu apakah justru meningkat atau menurun atau bagaimana itu gambarannya apa bunganya dengan jazz ya sama-sama seni seni kan seni jadi kalau tadi berbicara filsafat ke puisi saya masuknya dari musik seperti itu terima kasih yang lain selamat malam semuanya saya senang sekali hadir di acara ini mengingat topiknya seni dan politik seni dan politik dari zaman dulu tidak bisa dipisahkan baik zaman Indonesia sebelum merdeka ataupun sesudah merdeka yang ingin saya tanyakan bukan tanyakan sebenarnya saya minta tanggapan saja mengenai mengenai hirarki tadi mengenai penilaian juga value bahwa seperti apa sih seni yang tinggi itu seperti apa sih seni yang rendah itu ada yang bilang wah kalau orang melihat hasil karya dari seorang Raden Saleh atau Afandi wah tinggi sekali nilai seninya tapi ada juga yang bilang ah itu apaan gampang lah ada sesuatu ya yang tidak disukai oleh seorang nah itu kalau dalam hal penilaian nah kemudian juga tinggi rendahnya seni itu seperti yang Bapak sebutkan tadi atau singgung tadi bahwa orangnya terkenal jadi hasilnya jadi mahal bahwa tadi seorang pelukis di Hong Kong lukisannya laku sekian miliar banyak sekali itu nah kemudian saya juga pernah ikut di sini sharing beberapa tahun yang lalu bahwa seorang fotografer J. Subiakto dimana fotonya hasil fotonya laku tentang Pontianak waktu itu ya tentang tatung itu laku 80 juta itu fotonya ada yang bilang wah bagus sekali warnanya komposisinya dan sebagainya nah kemudian ada juga teman yang bilang bahwa wah gitu aja saya juga bisa ada satu lagi tentang seni dan politik dimana seni dan politik itu tidak dapat dipisahkan seni juga ada keindahannya kemudian politik juga indah sekali sebenarnya politik itu namun pada politik praktisnya banyak yang yang tidak menyenangkan yang boleh dibilang menjijikan tapi pada dasarnya politik itu adalah indah sekali hubungannya yang akan saya minta juga nanti dibahas bahwa di Indonesia ini bahwa seni yang sangat diminati terutama yang beruang dan politik yang saat kemarin rame-ramenya tentang kampanye itu adalah seni yang berhubungan dengan dangdut dimana dangdut ini boleh dibilang populer sekali apalagi kalau dengan goyangan-goyangan yang erotik dan menarik dengan pakaian yang minimalis dan sebagainya nah itu laku sekali apalagi di daerah-daerah atau di kota juga begitu untuk menarik orang-orang terutama menarik pemimpin-pemimpinnya itu bahkan banyak yang orang-orang terkenal yang ada sampai skandal dengan mereka-mereka itu nah seni ini seni dangdut ini bagus sekali untuk menarik orang-orang di acara politik salah satunya adalah kampanye bagaimana orang-orang itu dapat memilih misalnya partai bisa memilih pemimpin dengan menggunakan musik dangdut tersebut karena nanti dipenuhi oleh orang-orang yang banyak sekali saya tidak kebayang bahwa ada konser jazz untuk jadikan kampanye bisa dibandingkan itu jadi mana yang lebih berhasil kiranya demikian Pak saya tidak bisa berbahasa tinggi jadi yang yang saya katakan tadi yang umum di masyarakat bahwa seni dan politik tidak bisa dipisahkan di Indonesia ini terima kasih ada penanyaan lain ada penanyaan lain kalau enggak saya jawab yang tadi mengenai jazz ya Anda oh silahkan Mas Gun ingin sekedar tanya saja sebetulnya perbandingan suasana pada waktu tahun 50 tahun lalu dengan kondisi politik sekarang seni dan politik sekarang yang ramai dengan misalnya tweet war tentang aku Raisa Popo puisinya misalnya gitu kan itu konteksnya seperti apa dan tafsir Mas Gun seperti apa dibandingkan dengan kayaknya lebih dulu yang pada waktu itu berat dan menarik gitu ya sekarang cemen sekali ya kalau di alami sih enggak ya tapi kemarin tapi baik tidak benar saya akan bertanya mengenai yang pertama jazz kan pertanyaan mengenai jazz apa saya suka jazz atau gimana tadi akhirnya saya bertanya syahwat berkesenian Pak Gun sendiri sejak jaman lagra sampai sekarang itu bagaimana kondisinya gitu apakah seperti tadi tadi saya bawa ke ke Louis Armstrong dia kan konsisten gitu membawa musik jazz sebagai perlawanan atau seni alternatif oke saya enggak ngerti bagaimana ya menjawabnya karena kalau saya membayangkan membandingkan diri dengan Louis Armstrong enggak berat juga trompatnya bagus sekali sedang saya bersiul pun enggak bisa ya orang berkesenian kan berbeda-beda dalam satu periode ke periode lain orang berkembang dengan sama saya enggak tahu saya enggak pernah menilai bagaimana syahwat kesenian saya sendiri terutama kalau sudah seumur saya ini berbicara syahwat aneh sekali jadi saya enggak bisa jawab maaf mungkin yang muda-muda lebih tahu pertanyaan kedua mengenai dangdut ini jazz dangdut ya kalau partai politik atau kampanye politik kan menggunakan apa saja yang menarik sekarang bukan hanya dangdut sebenarnya persoalan adalah bahwa sekarang menjadi spektakal menjadi tontonan karena televisi menjadi penting zaman dulu kan enggak dulu televisi enggak ada sekarang menjadi penting 90% informasi orang Indonesia datang dari televisi dan hampir setiap rumah di Indonesia punya pesawat televisi akhirnya apa visualisasi organisasi itu menjadi menentukan maka para politisi menggunakan itu televisi sangat penting yang enggak punya televisi ya sengsara memang meskipun aneh juga bahwa dalam rating sekarang kan yang punya televisi enggak laku juga ya insyaallah enggak laku dan mengenai dangdut itu kan kerumunan yang biasa yang bisa dipakai di mana-mana dan kan dangdut tidak hanya satu ada macam-macam ada yang dipantura itu yang seru itu jadi tempat-tempat di pedalaman pertambangan dan yang di pesta-pesta biasa jadi saya enggak tahu apa bisa kita menyeragamkan dangdut tapi dangdut yang menarik adalah dangdut menjadi musik Indonesia orang cari musik Indonesia apa ya sekarang menurutnya dangdut bukan kroncong sekarang dangdut ada yang sekarang itu tidak heran kalau Roma Eraman bisa jadi presiden apalagi kalau dipasangkan dengan Prabowo yang ketiga suasana ya itu pertanyaan menarik karena semua itu kalau dilihat kembali itu seolah-olah asik padahal kalau dialami ya mencemaskan juga sekarang kan daman dulu itu beberapa hal punya pegang perannya pertama perang dingin perang dingin itu banyak sekali kerusakan yang terjadi di dalam kehidupan bersama Indonesia di dunia ini dan itu hampir ke seluruh bidang kehidupan kedua adalah seolah-olah suasana apokaliptik kalau ini menang atau kalah itu habis kalau menang menghabisi kalau kalah dihabisi suasana ini suasana itu sangat menentukan dulu setelah demokrasi terpimpin sebelum demokrasi terpimpin waktu zaman disebut liberal itu ya tidak begitu seperti sekarang tapi begitu demokrasi terpimpin karena kita tidak tahu karena itu sangat tergantung pada Bung Karno kalau Bung Karno meninggal itu persoalan yang sangat menegakkan dan jangan lupa bagi yang muda-muda mungkin tidak ingat untungnya dari orang tua itu pernah melihat celakanya dari orang tua makin kabur begini dulu itu setiap golongan partai hampir semuanya memiliki milisi ansur dulu sana mula-mula dan sangat militeristis baris berbaris saya pernah baca satu kolomnya Nyoto di Harian Rakyat mengatakan ini Napoleon di desa-desa militerisme itu dan itu suasana keras bahasa juga keras ganyang kermus gitu loh jadi ketegangan yang kemudian meledak itu memang sudah dimulai sebelum 65 di Kaligoro di mana-mana di suatu tempatnya perkelayan antara masyarakat lalu tentara memanfaatkan itu nah juga nah sekarang tidak memang sekarang ini serang kelihatannya hambar dan menggelikan tapi jalan-jalan lebih aman jadi kita menonton politisi seperti menonton bilang film gak dipilih juga gak apa-apa gitu paling-paling dia naik kuda gitu kecuali kalau mereka menjadi ancaman kehidupan kita kalau mulai aturan kehidupan yang sekarang ini kayak main-main ini dirusak dengan keseriusan untuk misalnya dengan represi itu yang mengkhawatirkan dan itu jangan sampai terjadi lagi memang politik menjadi sangat ya lucu dan kadang-kadang murhan dan politisi yang dipilih di parlement itu memang mengenaskan terus terang saya gak tahu kenapa-kenapa pendidikan atau sistemnya karena di dalam perdebatan dulu saya baca tesisnya Biung Nasution tahun 50-an saya masih kecil tapi ada tesis Biung Nasution mengenai perubahan ke demokrasi terpimpin itu perdebatan di MPR itu cemerlang banget para wakil sekarang kan enggak saya enggak pernah lihat sih tapi saya kira enggak kalau lihat saya karena itu maaf informasi saya ini sama sekali tidak bisa dipercaya karena saya tidak pernah nonton televisi menurut saya televisi itu edukasional sekali kata Grujo Mark begitu kita nyalain kita lari ke perpustakaan baca apa yang mau ditonton pembodohan macam-macam jadi TV itu sangat edukatif karena itu di dalam jiwa yang sehat ada televisi yang mati jadi sekarang serunya di televisi Alhamdulillah sepertinya kita bisa matikan memang akhirnya mudah-mudahan tidak mematikan inisiatif untuk berpartisipasi memperbaiki keadaan itu saya masih terharu melihat anak-anak muda yang aktif dalam politik sebagai relawan atau sebagai perbaikan keadaan politikan tidak selalu seperti politik perbaikan keadaan masalah lingkungan masalah HAM masalah korupsi itu kan keterlibatan itu masih ada kalau kita sudah mulai acu-acu itu yang mengerikan karena itu jangan sampai kita kena tipu oleh politisi-politisi yang tidak begitu menyakinkan untuk bahwa dia ada komitmen bersyukurlah kita masih bisa mengenal anak-anak muda yang lain dan keadaan seperti ini saya kira mudah-mudahan berlanjut dan yang juga mencemaskan entah mencemaskan atau tidak bahwa partai politik tidak boleh dipercaya lagi mencemaskannya adalah bahwa nanti saya pun nanya bagaimana kedua mencemaskannya bisa menjadi dalih dari militer untuk ambil alih se-kritis-kritisnya saya pada partai politik saya tidak tidak akan ditinggalkan saja tapi ya ini kan saya satu orang yang lain menghilangin sekian ya ada yang lain ya itu di sana dulu nanti ke depan selamat malam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih atas kesempatannya di mana entah halo entah yang mana oh jauh enggak usah berdiri sudah kelihatan saya perkenalkan saya Sardi Pak dari Pasar Minggu jauh sekali awalnya saya mendaftar di dalam apa namanya kuliah umum ini saya berpikir malam ini saya dibawa kepada suasana 60 tahun yang lalu Pak 50-60 tahun yang lalu di tahun-tahun apa namanya serangkaian peristiwa politik yang terjadi di era itu karena Bapak sebagai selaku pelaku sejarah juga berada di dalam situasi itu kemudian saya masih berharap bahwa saya dihantar pada malam ini ketika Bapak berkali-kali menekankan bahwa Mani Kebu dibubarkan oleh Presiden Soekarno di era apa namanya demokrasi terpimpin padahal yang kita tahu kemudian ada dua organisasi kebudayaan di zaman itu yang mungkin mengalami nasib yang sama atau bahkan satu diantaranya melebihi nasib yang lain nah tapi di akhir-akhir saya tidak menemukan itu Pak saya hanya dihantar pada proses politik seni atau seni untuk politik saya dihantar ke jaman-jaman yang lebih lampau lagi tapi harapan-harapan itu kemudian terhilang ketika Bapak menutup sesi penjelasannya tadi nah saya mungkin sebagai orang muda ingin mengetahui dari orang yang sebagai pelaku sejarahnya Pak bagaimana sih sebenarnya situasi di jaman itu bagaimana sih sebenarnya pertengkaran-pertengkalan seni di jaman itu terutama yang dilakukan oleh Mani Kebu dan Lekra itu Pak satu yang kedua yang saya ingin tanyakan dari proses sejarah Indonesia sekarang ini sebenarnya seni itu untuk politik atau seni atau berpolitik seni Pak karena beberapa yang Bapak sampaikan tadi ada yang menjual sampai miliaran ada yang dangdut untuk apa namanya untuk kampanye yang bicara pandu bukan saya ada yang jual foto sampai sekian juta artinya ini sudah tidak bisa sangat tipis kemudian saya melihat batas-batas ini yang dinamakan politik seni yang mana atau seni untuk politik yang mana gitu sekian mungkin itu yang bisa saya tanyakan terima kasih Pak Gun terima kasih kembali ada yang lain itu ini ya nanti ini empat ya zain terakhir nanti belum tidur terus ya terima kasih kesempatannya Mas Gun pertanyaan saya ada dua yang pertama saya agak sedikit terkejut ketika Mas Gun memaparkan pandangan seni dan politik dari perspektif entah itu berasal dari pemikiran filsafat Yunani atau turunan dan lain sebagainya seolah-olah konstruksi kita atas seni dan politik itu semata-mata berasal dari luar apakah kita sebenarnya sebagai sebuah entitas yang sangat kaya Indonesia tidak punya perspektif seni yang otentik dan juga kaitan hubungannya dengan politik kita mengapa Mas Gun memilih perspektif itu apakah itu alasannya dan saya perlu pandangan yang kedua tadi disinggung juga tentang perkembangan budaya populer entah itu lewat televisi musik dan lain sebagainya dan saya ingin mendengar pandangan Mas Gun sebagai cendikia budaya kita kira-kira terkait juga dengan pertanyaan di depan perihal perubahan sosial proyeksi Mas Gun melihat budaya populer yang berkembang sekarang perubahan sosial apa yang mungkin muncul dan bagaimana para cendikia kita seharusnya menyikapi itu kira-kira itu Mas Gun terima kasih silakan nama saya Fatku Rahman dari Bogor terkait dengan doktrin seni untuk seni sebenarnya apakah ini hanya ada di awal abad 20 akhir abad 19 atau sebenarnya sejak Yunani Kuno sebenarnya operasi apa semacam modus operandi untuk seni untuk seni itu ada apakah ada seniman-seniman yang senantiasa selalu apolitik dari zaman ke zaman dan kira-kira nasibnya seperti apa sebenarnya kalau untuk ada terima kasih dan makasih Mas saya mau kembali kepada tahun-tahun ketika realisme sosialis itu diterapkan di Indonesia ya Mas seingat saya seingat saya waktu Lekra dalam kompresi tahun 62 itu itu kan diputuskan kurang lebih panduan atau doktrin kesenian yang disebut sebagai 151 ya politik sebaik panglima kemudian dibawahnya turun ke bawah meluas meninggi tinggi mutu artisik ideologi tradisi yang baik dan kekinian yang revolusioner dan seterusnya itu kan baru meskipun itu berangkat dari pemikiran nyoto tapi baru diresmikan tahun 62 artinya kemudian baru ada semacam percobaan-percobaan yang mengacu kepada dokrini itu pada tahun 63 misalnya tadi Mas sudah sebut Pram mencoba dengan novel suatu hari suatu peristiwa di Banten Selatan kemudian Putui pernah menulis si Kampeng atau si Sapar tentang apa kurang lebih pemuda yang mengganyang kapitalis birokrat jadi menurut saya doktrin ini doktrin reaksi sosialis ini sebetulnya kan belum punya cukup waktu untuk diuji atau dipraktikan ke dalam kerja kesedihan para seniman lekra masa itu dan Joyce saya kira ada soal bahwa doktrin ini kan perlu penerjemah atau jurutafsir ke bawah seniman-seniman yang memang tidak berurusan dengan elit partai seperti Nyoto dan lain-lain jadi yang menjadi misterius buat saya itu sebenarnya apakah pada masa itu cukup banyak jurutafsir doktrin ini di kalangan seniman-seniman lekra sehingga seluruh seniman yang dibawah ini paham doktrin 151 tadi karena kan ketika katakanlah ada penafsiran tetapi kan waktunya sangat singkat pada tahun 63-65 sudah habis di Ganyang jadi menurut saya kenapa doktrin ini tidak berjalan dengan baik pertama karena tidak cukup banyak jurutafsir kalau memang itu benar ya kedua tidak cukup waktu untuk menguji itu sehingga kalau kita beranda ini mungkin kalau 10 tahun diujikan itu mungkin akan ada hasil yang lebih permanen dalam kesenian realisme sosialis Indonesia dan seolah-olah ini saya kira para siniman ini kan belum tentu juga bisa diatur oleh doktrin itu ya mereka kan murtada sebetulnya mereka enggak mau diatur oleh ketat suci yang bikinan ketinggian mereka pasti orang seperti Pram seperti Amrus seperti Agam itu kan bukan orang yang bisa diatur-atur dengan doktrin 151 saya kira jadi persoalan itu kompleks sekali sehingga ciri realisme sosialis di Indonesia pada masa itu tidak menunjukkan bentuknya yang permanen gimana tanggapan mas saya jawab yang pertama memang saya tidak saya katakan dalam pengantar saya tidak akan bicara tentang masa lalu karena sudah saya tulis di dalam tulisan yang panjang dan silahkan baca supaya buku saya laku juga jadi kalau ingin mengetahui itu baca gitu loh jangan hanya dengerin ikro tapi kalau mau nanti mau tanya saya terserahkan mengapa dulu waktu itu umur saya 22 tahun waktu saya ikut mendatangani manifestasi kebedaan 63 memang merasa bahwa diperlukan suatu kemerdekaan kreatif di dalam suasana seperti itu dan kalau diatur-atur ya apalagi saya masih muda malas ketakutan saya pada doktrin politik sebagai orang lima adalah diatur-atur oleh partai oleh kekuasaan politik seperti tadi Zen bilang itu akan mengganggu sekali bagi proses kreatif itu terjadi di mana-mana di Uni Soviet sendiri memang orang-orang itu banyak yang celaka di Cina juga di Indonesia sebetulnya sambil menjawab Zen memang doktrin realisme sosialis belum matang karena apa ya memang baru dirumuskan dan saya kira masalah kualitas dari kadar Lekra Saudara Hersri pernah kan begini ketika manifest diumumkan itu ada suatu ajakan untuk perlibatan karena manifest kan membicarakan masalah-masalah yang apa itu politik sebagai panglima apa itu humanism universal apa itu sastra revolusioner itu ada dalam perdebatan dan kalau itu dikembangkan mungkin akan menjadi suatu diskusi yang menarik dengan hasil yang menarik tapi itu pun tidak sempat karena dilarang manifest kami tidak bisa bicara saya tidak boleh menulis waktu itu kalau menulis jadi lainnya tahunnya lain jadi jangan sampai saya mengatakan bahwa pada saat itu ada organisasi lain yang dilarang Lekra belum dilarang Lekra dilarang tahun 65 manifest tahun 64 dua tahun itu menentukan sekali dan dalam suasana politik yang berbeda jadi sayang sekali bahwa itu tidak terjadi perdebatan dan saya tanya pada Hersri waktu itu di Belanda memang PKI dan Lekra sedang mengumpulkan anggota lebih banyak jadi kualitas belum dipikirkan apalagi seniman maka doktrin itu belum diolah banget yang ngerti yang betul itu mempelajari karena saya baca dari tulisannya dan ceramahnya 63 di UI adalah PRAM dia menggunakan Zedanov itu problem dari juga PRAM mengapa dia menggunakan Zedanov yang kemudian dikecam oleh para pengarang di seluruh Uni Soviet karena doktrinnya sekali dan akibatnya ketika diterapkan juga menjadi kaku saya percaya bahwa akan terjadi perlawanan di dalam dan saya dengar dari agama misbi agama misbi kan redaktur kebudayaan harian reed koran partai dari daerah itu suka ada sajak-sajak jelek masuk tapi distempel oleh cabang partai jadi takut kan tapi agam bukan akal dia tanya nyotol ini gimana ini buang aja katanya untung ada nyotol kalau gak ada nyotol celaka juga dengan kata lain memang disana akan ada perlawanan dan satu pertibatan terasa di dalam kalangan lekerah juga belum keluar susahnya adalah bahwa dari kalangan lekerah sendiri sekarang tidak re-examine persoalan ini harusnya kan kita semua re-examine posisi-posisi kita mengamati lagi membahas lagi sehingga ada kemajuan berpikir bukan kembali ke masa-masa lalu karena itu mengapa saya malas berbicara masa lalu karena kita harus berbicara mengenai problem-problem yang akan datang sekarang pertanyaan Anda tadi yang lain apa tadi apa tanya kedua sebenarnya sepase proses sejarah di Indonesia ini polis itu begini ya itu terlalu banyak teori itu gak ada jawabannya dan kebanyakan orang yang tidak mencipta adalah berteori seni untuk ini seni untuk itu politik ketika kita berkreasi itu gak mikirin itu loh jadi perak lah jadi saya gak bisa jawab karena kita semua bilang perak nah pertanyaan tadi ya yang oh iya Yunani ya sebetulnya saya mencari-cari bahan dari sastra atau sejarah Indonesia lama tapi tidak ada bahkan India pun tidak ada yang mempersoalkan seni dan kekuasaan waktu itu dipersoalkan yang ada dari India kan Mahabharata langsung ditulis Yasa seorang penyair juga dan Brahmin dan tidak berbicara tentang kekuasaan ada lagi seorang pemikir India mengenai kekuasaan tapi tidak itu setelah Mahabharata dan itu tidak menyangkut masalah bagaimana menghadapi para penyair dan adanya cuma Yunani yang setahu saya jangan-jangan nanti di Afrika ada saya gak tahu di Jogja mungkin ada kita gak tahu mungkin di Bantul ada belum saya temukan jadi maaf memang yang sekait saya ketat pengentuan saya terbatas di Yunani aja deh karena bacaannya banyak dan memang relevan menurut saya sampai sekarang jangan lupa bahwa pemikiran Plato mengenai negara itu banyak berpengaruh pada pemikiran Islam melalui yang saya sebut tadi dari Baghdad dan Humaini itu Platonisme Kumaini itu karena itu waktu dia berkuasa dulu dilarang menyanyikan musik di Redu Iran musik pop boleh Beethoven boleh jadi yang yang itu yang kesenian yang tertib berguna bagi spiritual yang anak-anak muda lain lagi tapi itu bahwa pengaruh itu ada jadi meskipun sumbernya Yunani dan bukan Yunani juga sumbernya orang mengatakan Mbak Plato belajar dari Mesir puno ya kita kan tidak jadi problem bagi saya yang saya ketahui itu lain kali mungkin saya bisa mengatakan yang lain saya akan pakai juga saya tetap betul saya mencari waktu itu dari sumber-sumber Indonesia tidak ada empu tantular tidak ada empu sendok tidak ada empu garbu juga tadi oh ya dari zaman dulu sebetulnya seni untuk seni itu perumusan itu di abad 19 di Eropa 18-19 itu di Rusia itu dikembangkan oleh Pushkin Pushkin itu mengatakan bahwa saya seniman adalah dirinya raja sendiri mengapa? karena dia ditekan oleh Tsar untuk bersuara mengungkakan itu orang yang berbicara tentang seni untuk seni tanpa melihat sejarah ini memang bingung akhirnya karena sejarah itu dilepaskan dia menjadi doktrin nah itu yang selalu salah sehingga perdebatannya ya tidak ada gunanya juga seperti takdir dan sanusipane ya bagus karena takdir yang cerdas tapi setelah itu seperti saya katakan Andri seniman kan kalau menulis tidak tanya itu untuk apa ya ada yang untuk duit juga ada yang untuk pacarnya atau untuk sendiri tapi doktrin-doktrin itu kemudian bukan dari zaman dulu karena dulu ingat dulu itu pengertian seni itu kan tidak ada di dalam bahasa sansekerta tidak ada seni orang Bali tidak menciptakan seni dia menciptakan saja apa itu seperti saya katakan tadi mungkin hanya alat tapi sebenarnya sekarang ada pemisahan antara pertukangan dan kesenian itu juga hirarki yang terjadi setelah kalau di Perancis ada sekolah ekol di apa itu besar seni sekolah seni tinggi itu kira-kira abad 17-18 sebelumnya tukang sama aja semua semua adalah tukang jadi karena seni itu sendiri disadari baru kemudian sebagai seni itu ya tidak ada tapi kemudian yang menarik dari perkembangan kesenian di dunia ini adalah bahwa kembali jumbo antara seni dan tidak seni kan misalnya kalau Anda mengenal art deko desain art deko di Jerman atau sekarang ya juga itu kan alat alat tapi menjadi ya dijadikan karya seni juga karya seni yang yang dipakai sebagai alat jadi kembali jumbo yang hilangnya barier antara seni dan diatak seni seperti kasa kata-kata tadi karena itu round share merupakan pemikir yang paling tepat untuk menanggapi itu karena itu saya pilih dia karena yang lain yang lain saya juga tidak tahu nah Zen saya sudah jawab tadi ya atau yang lagi perlu tambah oke bawah memang ya belum matang oh budaya populer ya ya sebetulnya kata budaya populer itu menjadi pejoratif menjadi agak mengecek karena komodifikasi ketika karya itu diperdagangkan dan perdagangan selalu mencari yang pembelinya banyak kan populer adalah banyak peminatnya perempuan populer pemuda populer kan banyak peminatnya cuma tidak diperdagangkan jadi lalu timbullah yang disebut budaya populer mutunya kita tidak bisa menentukan apriori berbahaya sekali kalau kita menentukan apriori karena sering salah sebagai contoh Louis Armstrong tadi dulu Adorno sendiri sangat mengecek jazz dia orang pintar tapi kan dia tradisinya dari Eropa begitu lihat jazz dianggap jazz itu satu yang bukan musik yang luhur yang tinggi memang tidak tinggi karena dari kelas bawah tapi dia salah nah kesalahan semua itu sering bisa terjadi Roma Irama dengan segala hormat dia itu kan mengangkat kalau memasukkan atau menurunkan menjumbuhkan antara rock dan dangdut nah perkawinan-perkawinan ini akan menyulitkan hierarki tadi jadi kalau ditanya seni populer itu tidak ada hubungan dengan mutu itu hanya hubungan dengan banyak peminat atau cedera kadang-kadang yang tadinya menjadi sangat luhur dan tinggi katakanlah musik-musik klasik yang dinyanyikan oleh siapa itu penyanyi buta itu soror yang bagus Andrea Boccelli itu kan kalau bagi Tony Prabowo itu wah pop itu ada teman lain ah Mozart itu apa sih padahal dulu kan Mozart di sekolah-sekolah wah keren jadi selalu ada fluktuasi jatuh bangun karena tadi saya katakan tidak bisa ada formula nah formula 511 juga kesalahan dari mencoba menggunakan formula dalam kesalahan adalah karena kesenian selalu seperti saya katakan tadi kreativitas selalu tidak bisa diduga karena itu kreativitas melahirkan sesuatu yang hampir kun faya kun dari nol hampir hampir nyari seperti kreatio ex nihilo dari nol kita sebenarnya menciptakan dari nol meskipun sebenarnya banyak gudang dalam gudang kita ada yang lain tapi kalau Avandi melukis atau Tujuyono dia tidak serangan begitu juga tidak menyontek yang lama membikin saja kan begitu kita tidak lupa ternyata sama juga tapi waktu kita mencipta itu betul-betul kita tidak duga jadinya apa orang yang mencipta dan sudah menduga karena hanya membosankan sekali itu takdir Alishabana sekian ya terima kasih Terima kasih.